Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Amin Oke belum semua, saya tunggu Ya kubus pasal 4, ayat 2, sampai dari 3 Oke saya bacakan Kamu mengini sesuatu Tetapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh, kamu iri hati Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Lalu kamu bertengkar Dan kamu berkelahi Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu tidak berdoa Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu Hendak kamu habiskan Untuk memuaskan hawa nafsemu Saya titik poinnya Ada yang di 2B Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu tidak berdoa Itu di poin saya Bapak Ibu terkasih Begini Saya berpikir Ini ya kubus lucu juga ya Dia nulis Kamu mengini sesuatu Tetapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh Kamu iri hati Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Lalu kamu bertengkar Dan kamu berkelahi Baru diakhiri dengan kata Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu tidak berdoa Bapak Ibu terkasih Ini Saya rendungkan firman ini Saya berpikir Ketika ada seseorang Mengkotbahkan Firman ini Ya kubus 4A2B ini Saya ini merasa tertegur Ya Saya merasa tertegur Karena Ada beberapa hal dalam hidup saya Saya memang seperti kata Alkitab ini Pengen Sesuatu Tetapi Belum memperolehnya Nah Seseorang ini kemudian dia berkotbah Tentang Bagaimana Kita bisa dapat Karena kita Berdoa Hari-hari ini saya mau bilang begini Pak Bu Kita punya Saya tidak bicara kebutuhan ya Pak Ibu ya Saya bicara tentang sesuatu Yang kita inginkan Ya Jadi saya bukan berbicara kebutuhan Makan, minum, apa Oh enggak, enggak, enggak Saya Enggak membahas itu Hari ini Saya membahas tentang masalah sesuatu yang kita ingin ke depan Misalnya kalau kita punya anak Kita pengen anak kita itu masuk ke Satu pengguruan tinggi yang disini Nah Atau kita Pengen Sudah sekian tahun menikah Pengen bikin pesta pernikahan Yang kesekian Nah sebagainya Lalu Itu kan semua Bicara Butuh keuangan Yang besar Dan itu enggak gampang Bapak Ibu terkasih Kadang kalau orang Melihat saya Ketika saya bikin Misalnya Pesta ulang tahun Buat istri saya Dan sebagainya Sebagainya gitu Mereka berpikir Satu gitu loh Ya kan Ini Wah Mbak Tuhan ini Boros banget ya Wah Mbak Tuhan ini Begini resminya Padahal Mohon maaf ya Saya Satu Semua itu Tergantung kita Artinya Kalau kamu Mau sesuatu Kamu harus berdoa Kalau kamu Lihat orang Seperti saya Saya bikin Yang meriah Yang meriah Buat istri saya Lalu orang itu Apa ya Seperti kata kitab Iri hati Sirik Ini dia Itu evangelis Hendrik Apa duitnya Dihambur-hamburkan Buat ibu itu Saya Saya kalau Mau bicara Itu semua Bisa terjadi Karena Doa Bukan karena Minta-minta Semua orang Bukan karena Menyalahgunakan Dana Dan donatur Oh tidak ada Donatur Kasih uang Buat urusan Pelayanan Kalau urusan Makan Minum Kami Semua Itu urusan Kami pribadi Tidak ada Urusan donatur Donatur Cuma taunya Pelayanan Hidup kami Bagaimana Kami Bagaimana Dan sebagainya Itu urusan Kami pribadi Saya mau bilang Kalau orang Lihat Udah mikir Pesta begitu Udah besar Merian Dan sebagainya Mereka mulai berpikir Iri hati Gimana Digosipkan Dan sebagainya Saya-saya Saya mau ngomong Begini pak bu Gini Kalau anda mau Sebenarnya Dua juga bisa Tetapi anda Tidak berdoa Itu masalahnya Saya pak bu Jauh hari sebelumnya Berdoa Sambil contoh yang Pesah ulang Tauhnya istri saya Kalau orang Nggak mau repot Dia kan Seperti istri saya Yang ngomong Ngapain lah Kamu bikin Begini Itu Boros Itu Ini Itu Itu Ya kan Beda orang Beda Saya ini Punya pemikiran Kalau hidup Cuma sekali Tuhan kasih kesempatan Kita hidup Cuma sekali Kalau misalnya Udah usia Kesekian Puluh Tahun Oh saya Buat saya Harus bikin momen Kalau cuma Tahun ke tahun Ya nggak usah lah Tapi ada Satu kali Saya berpikir Itu harus bikin Momen yang bagus Nah Sebagian orang Yang berpikir Seperti istri saya Ngapain kamu Bikin susah-susah Ngapain kamu Melakukan ini Memang sih Susah Tetapi Dengan berdoa Tidak susah Banyak orang kan Berpikir Wih Ini orang Banyak duit Tunggu dulu Sebenarnya Kamu tidak dapat Karena kamu Tidak berdoa Ya Ya Saya kasih tau Bapak ibu Terkasih Kamu tidak dapat Karena kamu Tidak berdoa Tuhan Memberikan Semua kebebasan Buat kita Apakah kamu Senang dengan Kondisi Seperti Begini Yang Sudah Harusnya diganti Kamu senang Seperti Begini Atau kamu Punya Sesuatu Yang lebih Wow Itu terpulang Berada Tuhan Mau lihat Kamu punya Iman Atau tidak Kamu Tidak Kamu tidak mempunyai Apa-apa Karena berdoa Pak Saya sudah berdoa Pak Bu Berdoa itu Bukan bicara Sekali Berdoa itu Berbicara Rutin Dan kamu Percaya Berdoa itu Berbicara Kamu tidak Menyerah Kalau belum Dijawab Belum Berhenti Seringkali Orang Berhenti Satu kali Tuhan Minta Speaker Tuhan 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 Berhenti Berhenti Ya Berhenti Sudah Bapak Ibu Mau tahu Saya Mau kasih Tahu Bapak Ibu Terkasih Begini Tuhan Ajarkan Kepada Saya Satu Hal Kalau Kamu Pengen Sesuatu Kamu Serius Dengan Apa yang Kamu Minta Saya Seringkali Babuk Karena Saya Punya Pekerjaan Rutinitas Itu Urusan Sosial Dan Urusan Agama Rohani Masuk Saya Saya Lebih Banyak Berurusan Dengan Berpikir Bagaimana Saya Bisa Kasih Sembangan Bergerja Dan Hamba Tuhan Jadi Saya Terus Sering Berdoa Berorang Punya Kebutuhan Harusnya Kalau Saya Bisa Sering Berdoa Kebutuhan Orang Lain Tuhan Jawab Kenapa Kebutuhan Saya Sendiri Tuhan Tidak Jawab Nah Itu Seringkali Saya Tolongin Orang Orang Kan Tidak Tau Keuang Kita Sisa Berapa Dia Cuma Tau Ya Dia Ada Dia Ada Tapi Dia Tidak Pernah Tau Bahwa Kita Ada Di Balik Itu Berdoa Kenapa Bisa Banyak Kasus Saya Sudah Lewati Bapak Ibu Berkasih Suatu hari Saya Habis Pelayanan Di Senakin Saya Nginep Di Depan Pasar Senakin Itu Malam Itu Saya Sedang Berdoa Saya Menggumulkan Sesuatu Menggumulkan Sesuatu Yang Bukan Sebenarnya Urusan Saya Dan Punya Saya Tetapi Dari Pergumulan Itu Saya Berdoa Seorang Pendonatur Pada Malam Itu Di Senakin Itu Transfer Uang Sekian Rupiah Lewat Itu Saya Sudah Pulang Ke Jakarta Saya Memikirkan Untuk Saya Membelanjakan Sebuah Mimbar Sampailah Mimbar Itu Ada Di Sini Bapak Ibu Berpikir Memang Uang Turun Langit Kamu Tidak Dapat Kadang Kamu Tidak Berdoa Saya Berdoa Saya Tidak Bila Saya Lebih Hebat Anda Bila Bila Berdoa Saya Kadang-kadang Ngomong Gini Gini Bila Kenapa Anda Tidak punya Impian Kenapa Anda Tidak punya Tujuan Tidak Mencapai Tujuan Tidak Tidak Mencapai Tujuan Berkelahi Kenapa Tidak punya Impian Tidak punya Tujuan Kalau Anda Punya Pastinya Poinnya Itu Ada Di sana dan kamu tahu apa yang kamu mau tuju dan capai dengan doamu Pak Bu kita ini bukan orang punya uang kerja setelah tanggal satu kita dapat gaji, tidak ada jadi segala kebutuhan kita kita sudah berdoa saya kasih Bapak Ibu kesaksian, satu Pak Bu penginjilan itu, kalau Bapak Ibu mau tahu, itu gak ada yang gak keluar uang, dari tiket pesawat, mobil bensin makan minum, belum lagi jajan, Indomaret, apa segala tetap bengek itu semua bicara uang dan saya itu Pak Bu, orangnya itu gak boros, saya orang hemat ya, saya Bapak Ibu kalau mau tahu karakter saya, saya hemat saya gak suka memboroskan uang selain waktu sebelum berada ke sini, saya berpikir bagaimana saya caranya mendekat kos-kos yang ada karena keuangannya saya bawa enggak-enggak banyak gitu jadi saya mendekat kos-kos yang ada salah satunya hotel yang tempat saya nginap itu ada dua minggu kurang lebih jadi saya punya iman saya minta sama Tuhan saya bilang sama Tuhan Tuhan di wilayah bangkanya saya minta supaya ada yang kasih saya diskon padahal kan lucu minta diskon sama pemilik yang punya penginapan lalu Pak Bu, kalau kita berdoa bukan sampai berhenti diberdoa tindakanmu mana banyak orang berdoa tapi enggak membuat tindak amin ngerti saya maksudkan dia berdoa buat dia punya kayak saya dia berdoa supaya ada orang kasih diskon oke kalau kamu enggak datang kepada pemilik dan berani bertanya enggak akan ada diskon banyak orang sudah di matikan imannya ketika belum melangkah persoalannya banyak saya ketemu orang termasuk hamba Tuhan dia itu enggak berani melangkah dia takut dia sudah dihantui dari pikiran-pikiran bahwa di tanah-kanaan itu banyak raksasa akan menanti dan membunuh dia nah itu persoalannya jadi ketika saya sudah berdoa sekarang bagian saya adalah melangkah dan percaya saya suruh salah satu tim saya pergi kamu ke sana kamu cek dia punya penginapan kamu cek habis itu kamu ngomong sama dia dia ngomong iya saya memang ngomong sama dia bapak meminta berapa saya mau sebut angkanya sekian orang yang beriman berani menentukan harga enggak bilang ah terserah lah ngalir lah iya ngalir masuk God enggak ada iman itu ditentukan kamu mau berapa kamu mau yang kayak begini kamu mau yang lebih bagus 5 juta atau 10 juta tentukan iman saya mau ngomong begini saya tentukan angkanya pergilah tim kami ke sana habisnya ke sana dia ngomong sama dia Tuhan bos yang punya ngomong dengan santai lalu kamu mau minta berapa dia bilang gitu ya enggak enak lah tim kita ngomong ya terserah ibu lah kalau gitu ya kan dia ngomong emang kamu mau minta berapa dia bilang gitu terserah ibu lah bapak ibu tau dia kasih saya harga yang tidak masuk akal harga tidak masuk akalnya adalah satu malam hanya 100 ribu rupiah cari penginapan dengan AC kasih minum kasih kopi 100 ribu rupiah tidak ada cari aja penginapannya bersih bagus 100 ribu rupiah lalu setelah itu saya kan ada di wilayah sini sama saya lagi ibadah suatu tempat lalu singkat cerita saya enggak tahu yang di sebelah saya itu adalah bos besar ya saya sebutnya bos besar karena dia punya bisnis banyak kalau bos bos biasa menurut saya ya habisnya coba paling satu dua ini bos besar ini memang dia kuasa karet setahu saya dia kuasa karet dia punya penginapan di Grandlanda Lala Golden di Singkawang juga ada tiga setahu saya penginapan ini besar-besar saya enggak tahu dia berdiri sebelah saya saya di ngomong sama saya terus saya agak gimana ya saya ya enggak terlalu dipedulikan lah habis sudah selesai gembalanya ngomong Pak Evangelist ini bos daerah sini yang punya hotel di sini Pak saya lihat oh itu orangnya yaudah Pak Bu kami ini tidak pernah mau jadi pengemis dan minta-minta bukan hamba Tuhan bukan satu karakter hamba Tuhan yang patut dibanggakan kalau kamu terus minta-minta kami cuma diam aja ya itu ngobrol ngobrol eh kamu nginep di mana siapa nginep di situ gembala langsung kamu pindah jangan di situ yang seratus ribu itu enggak 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 saya enggak pindah nah baik kita punya karakter begini kalau Yesus bilang kamu masuk ke satu daerah kamu tinggal di situ kamu jangan pindah ada firman itu yaudah prinsip saya saya tinggal di situ saya mau pindah 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 nggak apa-apa pindah enggak terus dia bangun yang si bos baru bicara ya nanti saya gampang dia bilang ya kalau bosnya ngomongin gitu gampang dia bilang gitu ya gampang apa saya kan enggak tahu gampang apa lalu dia bilang gini kalau gitu saya bilang gini aja bos kalau gitu gini aja saya ada ke ngabang saya kan tahu dia punya hotel di situ satu saya ada di ngabang bos saya boleh nggak bos mau nginap lima hari di situ kasih saya diskon dia ketawa langsung dia bilang saya kasih kamu free diskon tapi dia kasih free kamu tidak mau berapa-apa karena kamu tidak berdoa saya berdoa Pak Bu saya berdoa saya nggak mau ada kos ini saya nggak mau ada pengeluaran ini saya nggak mau pengeluaran ini Tuhan kasih Tuhan kasih Tuhan kasih amin amin kalau anda hari ini punya impian apa anda punya tujuan apa saya cuma mau ngomong kita harus berdoa amin jangan malas untuk berdoa dan terus berdoa kalau kamu merasa kamu tidak dapat bukan berarti itu sudah berakhir Tuhan masih terus melihat imanmu jangan menyerah sebelum kamu dapat saya ulang jangan menyerah sebelum kamu dapat amin harus percaya sama Tuhan amin Tuhan kalau dia bilang kau berdoa kau kan dapat kita harus percaya kita harus percaya setiap pagi berdoa setiap malam berdoa amin tidak berhenti percaya dan ketika kita misalnya tadi saya bilang kamu berdoa untuk penginapan dapat diskon tapi kamu nggak pernah mau melangkah kamu nggak pernah berani percaya kamu nggak berani berani pergi ke sana bagaimana kamu bisa dapat kan iman ada tindakan iman itu tidak cuma duduk di sini dan main keyboard saja memuji Tuhan oh tidak iman itu yang membuat takimu berani melangkah Pak Bu contoh saya kan misalnya kau bilang saya mau keyboard baru yang begini tapi saya nggak pernah tahu barang ini saya nggak pernah ke toko lihat barang ini saya nggak pernah ngecek barang ini sesuai kebutuhan saya atau tidak cuma berdoa begitu saja saya nggak tahu harganya bagaimana Tuhan bisa menjawab doa oh iya bisa bisa saja Pak Tuhan tidak terbatas kuasanya amin saya bilang amin tetapi yang saya tahu adalah satu begini waktu dulu saya belum merasakan Avanza Veloz Avanza dan Avanza Veloz itu adalah produk yang berbeda saya nggak tahu kenapa kalau saya duduk di Avanza Veloz kalau kita lagi ngebut-ngebut nikung di daerah Senakin Pak Humano jalan kalau gitu itu enteng dan rasanya bantingannya nggak capek kita mengendaranya kecepatan 60-80 itu enak itu Pak Bu Tuhan ajarkan saya satu begini kalau kamu dikasih coba duduk di sebuah mobil yang nyaman kau bisa merasakan bantingannya bagaimana gimana setirnya dan sebagainya semua itu kamu bisa merasakan ketika kamu sudah dalam poin dalam titik itu kamu berdoa saya yakin pasti berbeda dengan kamu nggak pernah merasakan mangkap Bapak Ibu saya terjemahkan lebih muda lagi kalau Bapak Ibu pernah main keyboard ini Bapak Ibu sudah tahu dia punya style musik bagaimana berapa itunya dan sebagainya jenis piano apa segalanya berapa banyak terus hentakan yang bagaimana terus suara yang bagaimana itu Anda sudah tahu ini produk ketika Anda berdoa di dalam alam rom harusnya yang ini yang sudah pernah kamu merasakan ini ketika kamu minta kamu tahu yang pasti kamu akan mendapatkannya saya mau berkata kadang-kadang iman itu seperti begitu susah saya mau jelaskannya baru susah saya mau menjelaskannya gini-gini kita bicara produk lagi ya ini mikrofon ini jelas beda dengan mikrofon ini saya bukan merendahkan mikrofon ini tidak ini mikrofon ini dia kualitasnya sama ini beda dan ketika bapak dan ibu bicara kalau dengan speaker yang standar suara tidak begini suara tidak begini dengan speaker yang standar bapak bicara itu suara beda maksud saya begini ketika kamu meminta sesuatu dari Tuhan jika kamu minta itu kamu tahu jelas bagaimana barangnya dan sebagainya saya percaya ada-ada sesuatu yang tersendiri bagaimana ketika kamu berdoa itu kayak gimana kamu berdasarkan ini barang ini barang ini barang dimana paham bapak ibu terima kasih bapak ibu paham apa yang saya masukkan oke gini saya masuk lagi gini banyak banyak orang terlalu takut untuk meminta sesuatu yang besar dari Tuhan banyak orang sudah terpengaruh hatinya ketika dia mencoba meminta sesuatu yang besar dari Tuhan dia merasa ada gimana ya kemarin waktu tahun yang lalu kau gak salah ada seorang gembala yang belum pindah itu ke Medan saya lucu waktu dia ngomong gini saya mau ketawa dia mau berdoa minta mobil tetapi belum apa dia udah ngomong gini tiba ih pajak mobil berapa yang saya bayar ya kalau saya sih gak mau ngomong gimana ya Pak Bu ya kalau pajak mobil itu rata-rata model-model tau diusir pajak mobil itu kalau kita bicara rata-rata saja ya Avanza ya Avanza itu paling 3 3.500.000 per tahun pajak mobil harus dibayar nah belum dia minta dia sudah terintimidasi sudah takut dan kebayang pajak mobil 3.500.000 setahun aku harus bayar ya gak jadi minta gak jadi minta dia udah motor aja motor aja Pak Bu gini saya percaya satu hal begini kalau kamu berani meminta sesuatu yang besar dari Tuhan Tuhan akan memperhitungkan iman kamu lihat Abraham si kakek dan nenek Sarah dia tua dia minta sesuatu dari Tuhan dia ingin sesuatu dari Tuhan dan Tuhan kasih janji buat dia anak keturunan itu saya lihat dari Tuhan sejak kasih janji itu sampai digenapi itu bicara gak setahun dua tahun itu bicara lama makanya akitab mencatat Ibrani pasal 11 berbicara tentang salah satunya Abraham itu orang beriman kenapa dia beriman karena dia percaya dia mempertahankan percayanya kepada Tuhan bahwa dia akan punya anak pak bu gak gampang sebelum itu saya banyak melihat pahlawan-pahlawan iman gak berbicara di Ibrani masa 11 tapi saya melihat pahlawan-pahlawan iman yang zaman now sekarang itu hamba-hambat Tuhan saya lihat di kota dimanapun itu pahlawan iman yang saya lihat adalah orang-orang yang berani diminta sesuatu kepada Tuhan datang tangung dia bangun gereja gak tangung-tangung dia berani bangun gereja yang harganya di atas 10 M so sistemnya M-M-R sebagian orang mengkritik dia bilang boros tapi buat saya dia berani minta sama Tuhan harusnya itu urusan dia dengan Tuhan ada amin hari ini saya mau mengajar Bapak Ibu terkasih begini jangan punya kehidupan yang biasa-biasa dan ketika kamu melihat orang lain lebih luar biasa dari anda anda iri hati tetapi sebenarnya kamu sudah punya kuncinya yaitu kamu tidak mau berapa-apa karena kamu tidak berdoa jadi kalau kamu mau apa-apa berdoalah sekarang berdoalah sekarang kalau kamu mau lihat sesuatu yang bagus yang kamu ingin punya kenapa kamu tidak mencoba untuk berdoa kamu lihat orang punya anak kembar ih lucu sebenarnya kembar kamu mau kenapa kamu tidak berani minta anak kembar tidak ada hal yang sulit bagi Tuhan kalau kamu mau percaya tidak ada hal sukar Bapak Ibu terkasih Bapak Ibu tahu saya tidak pernah mau suka untuk minta sesuatu yang maaf rata-rata orang punya saya tidak mau saya mau minta sesuatu yang orang jarang-jarang punya jadi kalau pas dipakai di depan orang banyak umum kita kelihatan berbeda dan saya mau bilang begini Bapak Ibu terkasih Tuhan itu tidak membatasi permintaan doa orang tetapi Tuhan melihat imannya itu nyampai atau tidak orang itu punya iman nyampai atau tidak ketika kefirman ini saya beritakan semua tidak semua orang bisa menangkap apa yang saya masukkan kalau Anda bisa menangkap pulang dari sini kamu akan datang sama Tuhan Yesus dan ngomong Tuhan aku minta ini Tuhan Tuhan aku minta ini Tuhan aku minta ini kita seringkali tidak mendapatkan kita tidak berdoa yang kedua atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hal napsumu di sini berbicara tentang tidak menerima apa-apa ketika sudah berdoa lalu dijelaskan yang kita minta itu kita habiskan untuk memuaskan hal napsu kita salah berdoa saya perhatikan hal yang penting dalam kehidupan ini dalam hal masalah doa adalah salah dalam berdoa seringkali orang salah dan berdoa bapak ibu terkasih anda tahu doa bapak kami semua tahu kan menghafal kan kalau bapak ibu terkasih pernah ikuti sesi pengajaran pembahasan tentang doa bapak kami bapak ibu terkasih akan menemukan bahwa doa bapak kami di sorga dimulai dengan kata apa silahkan bapak kami bapak kami lanjutkan lagi oke sampai disitu bapak kami ada sudah dikuduskan dengan namamu nah itu sudah dengan jelas tidak doa bapak kami dimulai dengan perkataan berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya memang ada bagaimana Yesus menempatkan doa bapak kami dengan sempurna bayangkan pikir tak kamu datang-datang malam-malam salah doa Tuhan Yesus utang penembayar Tuhan Tuhan bilang ya utang lagi utang lagi kapan kamu dikuduskan namamu datanglah kerajaanmu dan bla 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 tidak ada yang ada berikanlah kami pada hari ini makanan secukupnya itu terusnya didoakan salah berdoa salah berdoa makanya tidak dapat apa-apa tidak ngeti-ngeti juga bertahun-tahun tidak ngeti-ngeti juga makanya tidak dapat apa-apa Yesus sudah tempatkan doa bapak kami ini kan pertama kau puji Tuhan dulu kau sembah Tuhan dulu bukan kau datang dari penggumulanmu berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya salah itu doanya bapak ibu mau tahu kalau anda mau mendapat sesuatu dari Tuhan doamu dia salah amin doamu dia salah saya kembali lagi ke firman ini salah berdoa minta untuk memuaskan haun nafsu saya percaya ini adalah firman Tuhan Tuhan mau tujuan yang kita minta dalam loa bukan semua berbicara tentang haun nafsu dan memuaskan dirimu sendiri Tuhan mau yang kamu minta itu harusnya sesuatu yang memuliakan nama Tuhan bapak ibu bukan bilang tidak boleh kita pengen sesuatu kita minta sama Tuhan bukan tidak boleh bapak ibu terkasih Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata carilah kerajaan Allah dan kebenarnya maka semuanya itu akan ditambah kepada kamu kalau bapak ibu terkasih fokusmu sudah selama ini kamu mencari kerajaan Allah dan kebenarnya ketika kamu minta sesuatu untuk impianmu sesuatu yang menyangkut gimana ya kepentinganmu maumu kamu sudah cari kerajaan Allah dan kebenarnya saya yakin maka semuanya akan ditambah kemana kamu simpel kok Tuhan itu baik Tuhan itu perhatian sama kita tapi kalau setiap kali kita doa yang ada cuma haunafsu 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 sudah punya uang doa lagi pengen punya uang tapi Tuhan gak pengen kamu melakukan sesuatu dengan uang yang aku punya sudah punya ini mau lagi ini tapi kan Tuhan pengen kamu menjadi berkat dengan barang yang aku punya amin jangan fokusnya doa itu untuk memuaskan haunafsu kita Pak bu gak ada habisnya sampai anda mati gak ada habisnya mau beli handphone terbaru terus terbaru terus terbaru terus gak ada habisnya Pak bu Tuhan rindu kok kamu berdoa begini coba coba sesekali kita berdoa begini Pak bu doanya begini Tuhan Yesus berkati lah saya supaya setelah saya diberkati saya mau berkati Pak Pendeta Joli ada Tuhan begitu tak ada ya ada apa berkati aku Tuhan bikin aku lebih kaya lagi doa ya habis kiranya ya silahkan aja kamu nyanyi silahkan aja kamu nyanyi berkati turun gak gak ada yang salah coba doanya sesekali diubah sedikit gak selalu bicara saya 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 suka hambanya ini dia punya uang Pak 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 kita makan disitu Pak maksudkan diberkati untuk menjadi berkat saya ulang diberkati untuk menjadi berkat bukan diberkati egoisnya minta ampun semua saya 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 akibatnya kemana-mana perutnya makin membesar kayak ibu perinagen kenapa dia habisin sendiri semua Pak Ibu Tuhan mengajarkan bagi kita jangan egois jangan serakah jangan semua bicara kita terus coba sesekali doanya begini Tuhan berkati aku supaya ketika kau memberkati aku kau mau kasih buat pelebaran kerajaanmu ada yang begitu jarang ada juga begini Tuhan Tuhan sudah tahu itu berlanggan bagaimana Tuhan sudah tahu ini orang memang sifatnya begini ketika sudah diberkati dia menahan dia menahan Pak Ibu coba gini jangan meminta sesuatu fokusnya hawa nafsu kamu jangan meminta sesuatu fokusnya selalu hanuk semua meminta sesuatu untuk kemuliaan Tuhan meminta sesuatu kiranya kamu kita Bapak Ibu terkasih menjadi berkat berbanyak orang Bapak Ibu lucu kau dengar luar saya Tuhan kau harus berkati aku kau gak berkati aku link di bawah aku pada mati semua kenapa mati duitnya gak mocor disini macet udah di bawah gak jalan saya bicara lealita kalau saruran disini gak turun deras dibawah juga macet semua jadi Tuhan harus berkati saya supaya jadi saya turun ke bawah semua memang itulah kita anak Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat Bapak Ibu terkasih kalau saya gak jadi berkat saya gak diberkati bagaimana saya bisa memberkati orang bagaimana saya bisa memberkati Tuhan gak bisa Pak Bu sendiri aja udah susah bagaimana dalam doa saya selalu bilang Tuhan Tuhan berkati aku supaya ketika aku diberkati Tuhan aku menjadi berkat buat mereka Tuhan suka doa bukan egocentris tetapi menyangkut orang banyak Tuhan suka doa yang kepentingannya menyangkut orang banyak jadi gak cuma kita sendiri kita lagi kita lagi memang ada saatnya Bapak Ibu terkasih saya mau ngomong gini ada saatnya saya punya permintaan pribadi saya tadi udah bilang Matthew 6 33 adalah sebuah firman sebuah jaminan kalau kamu melakukan firman ini carilah dahulu kerajaan alat dan kebenarnya bakas semuanya yang kamu doakan apapun semuanya kamu minta sama Tuhan Tuhan jawab saya minta ambanya disini boleh ambanya pendidikan juri saya sudah mau selesai Bapak Ibu terkasih doa itu poin penting dalam kehidupan orang Kristen kalau anda gak bisa berdoa anda salah berdoa rusak semua ingat poin penting yang kehidupan orang Kristen di dalam doa ada kuasa bagaimana manifestasi kuasa roh kudus dicurahkan satu bagaimana kuasa penyembuhan dicurahkan dua bagaimana keuangan anda bisa diberkati tiga bagaimana masa depan keluarga anda anak-anak semua diberkati oleh Tuhan kelima bagaimana proteksi dari Tuhan turun atas anda dimulai dengan anda bisa berdoa dengan baik jadi penting berdoa itu Tuhan sudah ajarkan di doa Bapak kami dengan jelas Bapak kami yang ada sudah dikuduskan namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendamu di bumi seperti surga berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya baru masuk itu jangan itu yang di tengah taruh di atas kebalik itu yang Yesus ajarkan kau muliakan Tuhan dulu kau puji Tuhan dulu dan sebagainya baru kamu masuk kepada bergumulanmu kebutuhanmu hidupmu dan yang kamu perlukan Bapak bilang kalau kamu tidak dapat karena kamu tidak berdoa 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 dengan tidak jemuh jemuh di lukas dibahas tentang perumpamaan hakim melalim berdoa berdoa dia tidak jemuh jemuh dan jangan menyerah sebelum kamu dapat jangan pernah berhenti jangan pernah berpikir doamu itu terlalu besar doamu itu tidak besar permintaan yang kamu itu yang kamu utarakan buat Tuhan terlalu kecil buat yang maha kuasa terlalu kecil buat yang maha kuasa hanya berani tidak silakan hanya berani gak kau datangin dia minta sama dia jangan suka iri lihat orang bapak ibu terkasih jangan suka iri lihat orang kecilkan sedikit selamat jangan suka iri lihat orang kau kamu gak punya datangin Tuhan dia itu Tuhan yang anda dan Tuhan yang anda orang yang anda iri itu sama Tuhan punya pemikiran begini kalau dia bisa kenapa kamu gak bisa dia bisa berdoa dia bisa dapat anda juga bisa berdoa dan anda dapat kuncinya cuma hanya berdoa dan percaya jangan menyerah orang banyak gak dapat karena gak punya sebuah impian atau gambaran atau tujuan tetapkan dulu tujuanmu mau kemana tetapkan dulu apa yang kamu mau capai hidupmu banyak orang habis lulus SMA juga bilang saya gak tahu mau kemana itu orang gak punya tujuan mau masuk perguruan tinggi masih bingung dia mau masuk kemana itu orang gak punya tujuan orang yang punya tujuan dia sudah tahu dia kemana dia mau melahankah dia sudah punya gambarannya kemana dia akan berakhir Bapak Ibu terkasih harus punya tujuan dengan tujuan yang kamu punya kemudian kamu berdoa sama Tuhan minta Tuhan bawa kamu sampai ke situ Tuhan kamu lakukan malam ini tundukkan paham masing-masing merendungkan firman ini bagaimana dan apa yang Tuhan mau bicara buat kamu terima kasih Yesus aku sudah selesai firmanmu itu tak pernah berubah kami yang harus bisa mengikuti engkau bukan engkau yang mengikuti kami tolong kami punya iman supaya tetap berpegang teguh pada Tuhan percaya akan saja janji firman yang berkuasa mengubahkan keadaan kasi barbari sorgang selamat menikmati